Libur lebaran arus lalu lintas di Tanjakan Celongob, Kedang Sari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta mulai meningkat. Akibatnya beberapa kendaraan sempat mengalami kesulitan menanjak karena Tanjakan yang curang. Kapolsa Kedang Sari, AKP Suryanto mengatakan sejak libur lebaran lalu lintas di Tanjakan Celongob yang menghubungkan Jawas, Klaten, Jawa Tengah, dan wilayah Kedang Sari meningkat cukup signifikan. Akibatnya banyak kendaraan yang tidak kuat menanjak karena medannya cukup ekstrim. Pihaknya bersama relawan melakukan penjagaan selama 24 jam untuk mengantisipasi kendaraan tidak kuat menanjak saat libur lebaran. Selain sudah terbiasa melewati Tanjakan, namun tak sedikit yang menggunakan aplikasi penunjuk arah dan diarahkan ke Tanjakan Celongob menuju Gunung Kidul. Tak jarang, mantan Kasiumas Polres Gunung Kidul ini harus mendorong kendaraan dan menyiapkan ganjal bank untuk mengantisipasi kendaraan yang mundur. Suryanto menghimbau kepada wisatawan ataupun pemudik untuk mengecek kendaraan sebelum perangkat. Saat penanjak menggunakan personal ring rendah menjaga jarak dengan kendaraan di depannya dan AC di Matiga. Salah seorang warga Sukoharjo, Jawa Tengah yakni David mengatakan beberapa kali melintas di Tanjakan Celongob. Dia mengakui Tanjakan cukup ekstrim dan cukup panjang. Sebelumnya Kepala Bidang lalu lintas dengan perhubungan Gunung Kidul, Bayu Susilo Aji menyatakan Dari data jalan ekstrim di Gunung Kidul memiliki Tanjakan cukup curam. Di antaranya Tanjakan Celongob, Bedang Sari, Bundelan di Kapanewon, Ngawen, Jalur Lingoplayen, hingga Tanjakan Petir Rongkop. Dikatakannya jalur ini kendaraan berat dilarang melintas untuk mengurangi kecelakaan karena Tanjakan dan tikungannya cukup ekstrim. Meski begitu, Bayu Susilo Aji mengatakan tidak menutup abses sementara di aplikasi petunjuk arah seperti yang dilakukan di Bantung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!